Eik, setelah kita ikuti sesi yang pertama dan sesi yang kedua, kita akan menuju sesi yang ketiga. Tapi sebelumnya, kita akan menikmati lagu dan puisi dari teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Angkatan 80. Jadi ini seangkatan dengan Prof. Iwan Al-Martum. Kemudian lagu dan puisi ini berkisah tentang usaha bersama untuk melawan COVID-19 yang pada saat ini sudah menyebar luas dan meraja lela dan menjadi momok umat manusia di seluruh dunia. Lagu dan puisi dari teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Angkatan 80. Tidak terasa, 34 tahun berlalu sudah. Sumpah Hippocrates yang terpucat ketika kita semua dilantik menjadi dokter umum pengamdi bangsa, tetap terniang di hati dan pikiran kita semua. Dokter, dalam situasi apapun, sedasyap COVID-19 sekalipun, bersumpah demi Allah untuk membaktikan hidupnya guna kepentingan pri kemanusiaan. Berapapun harga yang harus dibayarnya, termasuk ketika kesehatan dan keamanan pribadi serta keluarganya menjadi taruhan. Dunia tiba-tiba tersentang seakan baru menyadari betapa tak terkiranya nilai profesi tenaga kesehatan yang sering rentan dan berdiri di garda depan dan tak jarang malah jadi korban. Teringat kedua sejawat angkatan kami ini yang sempat terkampar di rumah sakit, tak luput dari serangan COVID-19. Tetapi dunia pun kadang mengecewakan. Ada saja yang tidak peduli imbawan physical distancing. Padahal para petugas medis sudah rela bekerja mati-matian sampai menjadi korban. Tetapi ada juga masyarakat yang hati yang tergerak untuk mendukung pekerjaan tim kesehatan. Dengan menyumbang APD dan bahkan kreatif membuat masker sendiri. Cerminan sifat gotong royong bangsa kita di Indonesia. Setelahnya hipokrates menulis karimat yang saat ini menjadi indah untuk dikenang dan terus diterapkan. Saya bersumpah akan memperlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. Sahabatku, enam tahun menimba ilmu bersama di fakultas kedokteran penuh suka dan duka. Memungkinkan kita benar-benar jadi saudara yang tidak terpisahkan oleh jarak waktu sekalipun. Kita menangis bersama, tertawa bersama, dan kita selalu bernyanyi bersama. Masa pembentukan ilmu, pembentukan keterampilan dan penggemblengan karakter ini Sungguh penangan yang tidak dapat terluka dan selalu membekas di hati. Di saat genting seperti badai virus COVID-19 ini, doa dan pikiran kami terus menyertai sejawat semua. Keep smiling, keep shining, teruslah bekerja di ladang kesehatan. Generasi demi generasi menyelamatkan penderita dengan segenap hati. Karena kita semua diciptakan untuk tujuan mulia ini. Selamat menikmati.